Pemerintah Kota Lubuk Linggau di tahun 2021 akan melaunching program Raseh. Program Raseh ini merupakan singkatan dari Masjid Makmur Rakyat Sejahtera. Masjid yang biasanya fokus pada pembangunan fisik saja, mulai tahun ini akan diarahkan untuk memperhatikan masyarakat tidak mampu di sekitar masjid. Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe mengatakan, dengan adanya program Raseh, seluruh masjid di Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat memakmurkan masjid dan mesejahterakan warga tidak mampu di sekitar masjid. Program Raseh, makmur, becid, rakyat sejahtera. Itu Raseh, makmur, becid, rakyat sejahtera. Raseh itu merasakan, kita juga harus merasakan. Nah, mecid juga harus merasakan bahwa yang harus dimakmurkan pertama fisik mecidnya, yang ketua jamaah mecidnya, yang ketiga masyarakat sekitar mecidnya. Jadi tiga hal ini harus diperhatikan, makna daripada program Raseh. Maka dalam itu kita melalui DFI sudah melakukan program membantu penyesaian pembangunan mecid. Dari 50 juta sampai 2 miliar kita bantu, dan sudah hampir 240 mecid di Kota Lubuk Linggau ini sudah mendapatkan bantuan dari kita. Harapannya tentu supaya jangan mecid hanya berpikir untuk fisiknya saja. Fisiknya bisa olah bagus, jamaahnya juga akan bagus juga. Kalau sudah bagus semua itu, maka rakyatnya juga sekitar mecid harus bagus. Jadi tidak ada harus dilihat bahwa ada orang yang tidak makan di Lubuk Linggau ya, itu yang disalahkan nanti mecidnya dong. Apalagi semuanya mecidnya bagus, tapi masyarakatnya ada yang tidak makan dan sebagainya ya. Ini tidak kita harapkan ya, tapi ini jangan sampai. Maksudnya program Raseh ini tentu akan kita tingkatkan terus ya, karena 2020 di periode kedua ini, program Raseh ini yang menjadi salah satu bulat. selamat menikmati.